saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari TNAS Indonesia waktu kali ini saya akan membahas mengenai update terbaru TNAS yang akhirnya sekarang sudah mendarat ya di Jakarta dan menurut saya ini perjalanannya sangat melelahkan lah karena memang tadi ya kalau kalian bisa lihat ya tadi malam ya itu hanya selang beberapa jam saja kurang lebih sejam setengah ya ketika mereka sudah rehat ya kemudian istirahat sejenak minum dan sebagainya kemudian langsung terbang ke Jakarta bagaimana perjuangannya ini sangat luar biasa sekali ya mereka semua sudah terbang saat ini Jakarta dan hampir sampai ya sudah sampai bahkan sekarang dan ini membuat kita semakin sepertinya dengan adanya kedisiplinan yang dilakukan oleh Sintayong dan juga para pemain TNAS Indonesia itu mentaati aturan Sintayong ini memang impactnya bagus bagi pertandingan saat melawan Arab Saudi memang kita di luar dugaan ya walaupun penguasaan bola kalah ya tetapi ini sepak bola dan Sintayong memainkan ya ini semua itu bagian dari taktik kita ya 135 FIFA ya peringkatnya kemudian ketika imbang ya tadi malam kita naik ya menjadi peringkat di 131 dan kita patut berbangga bukan berarti kita merasa jumawa ya dan juga bertinggi hati karena berhasil menahan imbang kita patut berbangganya karena Arab Saudi peringkat 54 ya FIFA jadi secara peringkat pun kualitas ya jelas ya Arab Saudi jelas diunggulkan sekali dan TNAS Indonesia mampu mengimbangi nah ini model yang sangat bagus nah oke kita lupakan terlebih dahulu ya kemenangan atau euforia ketika melawan Arab Saudi yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita ini bisa fokus ya di pertandingan selanjutnya ya pertandingan selanjutnya ini tidak mudah karena Australia ini memiliki ya ambisi balas dendam nah mengapa ambisi balas dendam ini ingin dilakukan Graham Arnold ya dan juga para pemain Australia karena memang saat ini Australia diderita kalahan saat melawan Arab Saudi saat melawan Bahrain tadi malam ya kekalahan yang menurut saya sangat menyakitkan ya pemain Australia Harry Sauter ya itu golnya bunuh diri ya dan kemudian golnya pun di menit 88 jadi untuk mengejarnya pun juga sangat sulit ya Bahrain bermain dengan rapat sekali jadi di grup ini menurut saya ketika saya melihat permainan Bahrain kemudian taktik dari pelatih Bahrain ya ternyata tidak ada negara atau tim yang mudah untuk dikalahkan itu poinnya dan ini sudah terbukti bahkan China pun ya ketika melawan Jepang ya walaupun harus dibantai dengan 7-0 ya saya sangat yakin memang betul ya laga perdana itu sangat sulit tetap untuk laga kedua dan tiga dan selanjutnya itu sangat berat sekali apalagi seperti ini kalau kita lihat ya untuk grup ini ada sembilan pertandingan ya sembilan pertandingan lagi karena satu pertandingan semuanya sudah main tadi malam sembilan pertandingan lagi itu ada beberapa strategi kemudian kekuatan pemain yang ya menurut saya semua negara itu akan merotasinya ya jika di pertandingan pertama ini itu tidak berhasil termasuk Australia ya walaupun di dua laga ini semua sudah mendaftarkan pemainnya ke AFC ya saya sangat yakin sekali ketika Australia memang dikalahkan oleh Bahrain ya dengan skor tipis saya sangat yakin sekali saat lawan Indonesia Indonesia akan mendapatkan perlawanan yang berat itu poinnya ya mengapa Indonesia ini mendapatkan perlawanan yang berat karena memang kita mendapatkan lawan yang jelas motivasinya ya dalam hal ini itu semakin tinggi untuk mendapatkan poin tetapi keuntungan kita ya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berhasil mengimbangi Arab Saudi ya kemudian kita juga bermain di GBK ya di di Gelora Bung Karno jelas ya pertama hasil imbang itu meningkatkan motivasi pemain karena mampu ya tidak terkalahkan di laga awal kemudian kedua ya atmosfer dukungan ya dari penonton atau supporter timasi Indonesia di GBK saya sangat yakin ini akan lebih banyak lagi cuman kalau dilihat ya GBK memang kapasitasnya itu tidak full ya karena memang tiket yang disediakan pun juga memang sedikit dilonggarkan lah di stadion karena ditakutkan kalau terlalu full itu nanti malah banyak sekali dari segi kenyamanan yang mengeluh jadi memang panitia terkhusus PSSI ini menyiapkan beberapa ribu ya kurang lebih ya 68 ribu ya tidak sampai 70 ribu dan menurut saya ini sudah hal yang sangat luar biasa yang jelas kalau dilihat saat ini teman-teman motivasi sudah naik kemudian dari beberapa lini kita sudah baik tetapi saya juga berpikir disini teman-teman karena Tom Haye ini adalah pemain sentral pemain penting ketika melawan Arab Saudi kemarin kalian bisa lihat Tom Haye ini permainannya sangat mobile tetapi ketika dia sedikit mengalami cedera dan diganti kita sedikit kehilangan dalam hal ini pemain penting yang ada di lini tengah karena terkadang bola kita dari Martin Pais itu langsung di build up serangan ke depan tidak ada lini ke lini yang memang dialirkan secara terarah nah itu menurut saya kemarin kalau memang Tom Haye ini bisa bermain full itu menurut saya kemungkinan besar pula kita bisa menggadakan gol tetapi kita tidak perlu lagi menyesali karena hasil imbang itu sudah sangat luar biasa positif kemudian juga kalian juga bisa melihat peringkat FIFA tim nasi Indonesia saat ini itu sudah naik dan itu lagi-lagi adalah prestasi yang sangat luar biasa nah tidak perlu lagi disesali karena memang ini adalah sebuah peningkatan peningkatan level tim nasi Indonesia itu sudah ke arah yang lebih baik nah oke kemudian selanjutnya yang ini saya bahas adalah mengenai taktik ketika melawan Arab Saudi saya sangat yakin sekali Sinteyong mengeluarkan segala upayanya bahkan kalau dilihat dari squad tim nasi Indonesia cerminan ketika Indonesia naik level sekuatnya dan pemain-pemain intinya adalah itu semua pemain yang menjadi cerminan saat melawan Arab Saudi itu adalah pemain-pemain yang kemungkinan juga itu akan diturunkan saat melawan Australia bukan berarti kita menyepelekan pemain lain tetapi kalau dilihat dari striker level strike mungkin lebih dikatakan lebih baik dibanding hoki juga santa kemudian untuk di posisi lini kanan di winger kita orang bangun itu masih sangat luar biasa ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus kemudian kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Sandy Wolves kemudian juga Idjaz kemudian Nathan Cho ini adalah pemain-pemain penting tetapi mungkin saja nanti Shin Taeyong juga bisa memainkan sosok Hapner Hapner ini bisa dimainkan saat melawan Australia dan Hapner pun secara garis besar ketika melawan Australia dia sudah memiliki beberapa pengalaman karena di Pial Asia kemarin Hapner juga menjadi pemain kunci saat melawan Australia jadi ini ada juga poin pentingnya juga tetapi yang jelas kita persiapan sangat bagus saat melawan Australia ini pertama kita sudah tiba di Jakarta kemudian kita bermain di kemudian motivasi pemain saya sangat yakin sekali akan lebih meningkat nah itu modal yang sangat bagus karena ini semua jika persiapan kita bagus efektif saya sangat yakin selalu melawan Australia kita akan mendapatkan hasil tidak ada yang tidak mungkin kita bisa mengalahkan Australia di GBK nah bagaimana menurut kalian dengan persiapan timnas yang sangat luar biasa apakah kalian yakin selalu melawan Australia kita bisa menang silahkan kalian tulis di yang lakukan yang lakukan Terima kasih telah menonton!